Kebijakan tarif as yang lebih tinggi terhadap sarung tangan medis, jarum suntik, dan masker wajah dari Cina kemungkinan besar tidak akan membuat produsen as lebih kompetitif. Menurut para pimpinan industri alat kesehatan, pemasok berbiaya rendah lainnya diperkirakan akan segera masuk untuk mengisi kesenjangan tersebut. Mengutip Reuters, pada awal bulan ini, Washington mengumumkan kenaikan tarif yang besar terhadap sejumlah barang impor Cina, yang termasuk barang-barang medis. Kebijakan ini sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk mendorong produksi dalam negeri dan melindungi atas kekurangan pasokan yang terjadi selama pandemi COVID-19. Namun para eksekutif industri berpendapat bahwa tarif sepertinya tidak akan meningkatkan daya saing produsen lokal. Pasalnya, perusahaan Cina dapat mengubah rute pengiriman melalui rantai pasokan luar negeri. Dan pemasok dari negara lain seperti Malaysia dapat memanfaatkan peluang ini. Saya selalu mengatakan, apapun yang kita lakukan dengan tarif, Cina akan menemukan jalan keluarnya. Ini bukanlah obat mujarab yang kita perlukan. Demikian kata Dan Isaki, Presiden Asosiasi Produsen Medis Amerika. Isaki, yang sedang membangun pabrik di Baltimore untuk memproduksi sarung tangan kelas medis, juga mengatakan bahwa produsen as memerlukan bantuan segera, bukan dua tahun lagi. Tarif atas sarung tangan akan mulai berlaku pada tahun 2026. Sedangkan usulan tarif atas masker dan alat suntik akan berlaku pada bulan Agustus tahun ini. Berdasarkan angka dari Komisi Perdagangan Internasional AS, Amerika mengimpor masker, alat suntik, dan sarung tangan senilai hampir 640 juta as dolar dari Cina pada tahun 2023. Menteri Luar Negeri Cina mengatakan bahwa langkah Amerika untuk menaikan tarif menunjukkan bahwa sebagian orang di Amerika mungkin kehilangan akal. Kebijakan itu, tambahnya, tidak akan menghambat pembangunan Cina, bahkan hal ini akan menginspirasi 1,4 miliar warganya untuk bekerja lebih keras. Terima kasih telah menonton!